Sebagai wujud kepedulian terhadap rakyat sipil korban konflik di Genso Palestina, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut dan berbagai lembaga telah memberangkatkan misi perdamaian, membawa bantuan kemanusiaan menggunakan KRI Rajiman Widyo di Ningrat. Pemberangkatan misi tersebut dilepas langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di kawasan Dermaga, Kolinlamil, Jakarta Utara pada Kamis 18 Januari pagi. Bantuan yang dikirim berupa bahan makanan, selimut, obat-obatan, pakaian, perlengkapan bayi, susu, tenda, air hingga perlengkapan ibadah. Prabowo menyebut bantuan ini sebagai bukti bahwa Indonesia selalu mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Ini adalah juga bukti bahwa kita terus mendukung rakyat Palestina dalam perjuangannya membela diri, perjuangannya untuk meraih kemerdekaan dan sebagaimana diketahui Indonesia selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dan kita terus akan kerahkan apa yang bisa kita buat untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Pelayaran ini nantinya akan menempuh rute Jakarta berlawan Al-Arish Jeddah Batam dan kembali lagi ke Jakarta dengan total waktu 52 hari perjalanan hingga kembali ke Indonesia. Dari Jakarta, Asfarn Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan.